Renungan Harian Suara Alfa Omega hari Jumat 8 Januari 2021 Kejadian 37 ayat 5a Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Hidup manusia ada dalam rencananya, hidup Yusuf pun ada dalam rencana Allah. Sejak masih tinggal bersama ayahnya, ia sudah tahu lewat mimpi yang diperolehnya. Yusuf ditentukan menjadi pemimpin atas keluarganya. Untuk mencapai visi Allah, perjalanan Yusuf tidaklah mudah. Yusuf terjual sebagai budak. Saat dewasa, Yusuf digoda oleh istri Potiphar. Sebagai anak muda yang memiliki ambisi, bisa saja terbersih untuk menjadi liar dan keluar dari rencana Allah. Jalan pintasnya dengan menerima godaan itu. Namun tidak demikian dengan Yusuf. Ia memilih tetap taat kepada hukum Tuhan. Ia lari dari godaan tersebut. Ia difitnah, terpenjara, dan terlupakan. Seolah tak ada masa depan. Ia jalani hari-harinya di penjara. Namun ia tetap termotivasi untuk taat pada hukum Allah dan tetap melakukan yang terbaik. Allah pun bertindak atas hidupnya. Mujisat terjadi. Dalam sekejap ia diangkat dan dipermuliakan. Di awal tahun ini, ketahuilah bahwa Tuhan punya rencana dan janjinya atas hidup kita. Minta visi dari Tuhan dalam doa dan pergumulan. Itulah yang akan memotivasi hidup kita untuk memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat rencanamu atas setiap kami. Ajar kami mengerti dan menggenapi setiap rencanamu atas kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.